Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas Salah satu Reaksi yang ditunjukkan burung perkutut Apabila dia sudah merasa nyaman dengan kita Atau sang pemiliknya Reaksinya bagaimana Langsung kita bahas Enam ciri yang dikeluarkan burung perkutut Apabila sudah merasa selaras dan cocok dengan pemiliknya Langsung kita bahas bersama Burung perkutut lokal alam adalah salah satu jenis burung yang memiliki Tingkat insting atau tingkat pengenalan Dengan sang pemiliknya itu sangat cepat sekali Dia dengan mudah mengenali Apa yang ada di sekitar dan sekelilingnya Entah baik itu lingkungan Entah baik itu perawatnya Makanya Kali ini kami akan membahas Enam ciri burung perkutut lokal alam Yang sudah selaras dan cocok dengan pemiliknya Yang pertama Bisa kita lihat bersama Di awal video tadi Dia sudah Mulai Percaya diri Mengeluarkan suaranya Atau anggungannya Dia sudah mulai ngacor Sudah mulai bunyi Seperti di awal video tadi Dia sudah Pulih mentalnya Seperti Dikala dia di alam liar sana Jadi sudah Tidak ada perasaan dia takut Tidak ada perasaan dia was-was Ataupun dia tidak ada perasaan yang Kita ini sebagai manusia Bukan ibaratnya yang membahayakan Buat dia Jadi dia sudah nyaman Sudah santai Sudah tenang Dia tidak terlalu banyak Gerakan-gerakan yang aneh lah Iban diri lah Tenang Itu Itu yang pertama Dia sudah Mulai Ngacor Dan sudah berani Mengeluarkan Asli karakternya Dari Alam liarnya sana Itu yang ciri yang pertama Untuk ciri yang kedua Tampilan dari burung perut tersebut Sudah mulai tenang Kita bisa lihat di video Dia sudah mulai nyaman Jinak Santai Dia tidak Terlalu Banyak gerakan Dia cuma naik-turun Naik-turun Santai Dia tidak Ketakutan Dengan adanya kita Contohnya kita Ambil video Kami ambil video Ini santai sekali Dia tidak Ibaratnya Dia tidak merasa terusik Dia tidak merasa terganggu Atau Dia tidak merasa terancam Inilah salah satu Reaksi Dari burung berkutut Apabila sudah cocok Sudah selara Sudah nyaman Sudah Barnya Srek lah Dengan Kita sebagai Sang perawat Atau pemiliknya Reaksinya demikian Itu Reaksi yang kedua Reaksi yang ketiga Dia berani Turun di Dasar sangkar Ya Di bawah ini Dia sudah nyantai Dia tidak cuma Muter-muter Dia cuma Berani Sudah berani Dia sudah mengenali Oh ini rumah saya Oh kalau saya duduk disini Saya turun ke bawah Dia naik ke atas Dia ibaratnya Sudahlah Ini mereka sudah Bersahabat dengan kita Jadi dia sudah merasa Tenang Beda dengan burung baru Yang Karakternya masih Liar Karakternya masih Gelabak Karakternya masih Tidak karakorawan Sangat berbeda jauh Bisa kita lihat di Video ini Tenang sekali burungnya Ini adalah Salah satu Ciri dari burung Perkutut yang sudah Selaras Dengan pemiliknya Yaitu Dia berani Turun ke dasar Sangkar di bawah Itu Itu yang Ciri yang Kedua Yang ketiga Dia Biasanya Kalau kita jemur Dia berani Buka sayapnya Itu kalau Sudah kita jemur Burung perkutut Kayak di video kami Sebelumnya itu Dia berani Kayak gitu Memang bener-bener Dia sudah percaya Dengan kita Bahwa kita ini Bukan Hama Atau kita bukan Yang membahayakan Bagi dia Kita bukan Pemangsa Bagi dia Dia bener-bener Yakin Bener-bener Santai Bener-bener Tenang Jadi dari Ketenangannya itu Dia mengeluarkan Gerakan-gerakan Yang sekiranya Dia tidak Panik Tidak takut Tidak ngelabak Berbeda Dengan Karakter burung Yang belum selara Sangat-sangat Berbeda Jauh Teman-teman Bisa Ibaratnya Bisa lihat sendiri Perkutut ini Dulunya kami juga Dapatnya dari Ombyuan Burungnya ya Wajar sama Kalau burung Di Ombyuan Kayak gitu Tapi dengan adanya Kita Pendekatan Secara tulus Kita rawat dengan Baik Kita berikan Asupan vitamin Yang bagus Kita sering Mandikan Timbul rasa Kedekatan Yang Dia Mulai Percaya diri Kepada Dirinya sendiri Dan berani Ibaratnya Berinteraksi Atau Kita berani Berdekatan Dengan manusia Tepatnya dia Sudah merasa Terbiasa Dan Tidak lagi Yang namanya Menganggap kita Sebagai manusia ini Sebagai hal yang Membahayakan dia Atau Hal yang bisa Mengancam Burung tersebut Itu Ciri yang Ke Empat Yang Kelima Perkutut Bunyi Waktu kita Datang Nah itu Dia Salah satunya Waktu kita Buka Pintu Maupun Buka Maupun Tutup Pintu Kita mau Keluar rumah Atau masuk rumah Dia sudah Paham Dia sudah Tahu Oh ini Pemilik Bos saya Ini Ini Majikan Saya Ini Oh ini Indoro Saya Ini Oh ini Tuan saya Dia sudah Tahu Siapa Yang datang Ke rumah Siapa Yang buka Pintu Siapa Yang baru Masuk Dia sudah Paham Salah satu Tanda Dari burung Perkutut Yang Sudah Selaras Dengan Pemiliknya Itu Itu Ciri yang Kelima Yang Keenam Ini Yang Bagi kami Spesial Edition Atau Bonus Munculnya Katurangan Katurangan Tertentu Dari Apa yang Dimiliki Burung Perkutut Jadi Lambat Laun Dia muncul Katurangganya Yang selama ini Dia tidak Mau keluarkan Begitu Dia sudah Merasa Nyaman Sudah Merasa Tenang Dia Mengeluarkan Apa yang Dia miliki Apa yang Dia Punyai Jadi Dia mengeluarkan Sosok Aslinya Kayak Apa Itu Adalah Hadiah Terindah Termewah Bagi Kita Sang Perawat Apabila Dia Mau Mengeluarkan Sifat Asli Yang Dia Miliki Itu Enam Jiri Dari Burung Perkutut Lokal Alam Yang Merasa Cocok Merasa Selaras Merasa Nyaman Dengan Sang Pemiliknya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi